Hai cek hai bismillahirrahmanirrahim semangat pagi berjumpa kembali kita di sesi keempat atau pertemuan keempat di mata kuliah pengolahan citra digital ya eh seperti biasa semoga pada hari ini kita dalam kondisi yang sehat luar afiat dan tak lupa eh mari kita bersyukur untuk eh aktivitas yang bisa kita lakukan sampai pada hari ini atau detik hari ini ya baik eh pada sesi keempat ini kita akan bahas mengenai transformasi citra pastikan sebelum kalian menonton di sesi keempat ini kalian sudah menyimak di mata kuliah kita sesi 1 2 dan 3 dan tentu saja sudah membaca atau memiliki modul praktikum ya karena Departemen 123 itu masih pengantar basic kemudian dilanjutkan dengan beberapa penugasan dan juga dilanjutkan di detail pembahasan ada di modul ya jadi nanti di setiap video-video kita kita hanya 15 menit itu hanya sebatas pengantar secara detailnya nanti silahkan teman-teman bisa cek di materi pengantar teoritisnya maupun di modul praktikum ya baik eh pada segmen atau materi keempat ini kita bahas tentang transformasi citra ya jadi kita akan mencoba untuk mengolah citra yang sudah kita miliki kita akan mengolah menjadi beberapa eh tampilan yang dari hasil citra asli ya kita coba nanti di rubah menjadi citra negatif kemudian kita coba rubah menjadi beberapa jenis citra lainnya ya baik eh ya citra negatif nah ini kita coba untuk mencari citra terlebih dahulu ya yang tadi D kemudian coba kita cari yang kiranya ada gambar ya akan mencoba mengolah misalkan kita cek di nah boleh foto ya foto saya nggak apa-apa ya ini ya nah ini misalkan kita rupa tambahin danar Hai ke di D berarti ya Oke kita buka direktori D kemudian kita cari nama file danar.jibet hai 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 ya ini sudah muncul hai 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 ya oke eh eh Hai kita coba olah foto ini menjadi beberapa opsi yang pertama kita bahas tentang citra negatif ya Hai 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 jadi citra negatif apa itu citra negatif ya sama halnya seperti film negatif ya citra ini hasil pengambilan gambar dengan kamera konvensional ya jadi kita coba membalik citra asli menjadi citra negatif ya kalau dulu pernah teman-teman mungkin sempat ngalamin enggak ya dulu kita sebelum adanya kamera digital itu pengolahan gambar pengolahan gambar itu menggunakan citra negatif terlebih dahulu dan kemudian diolah film tersebut untuk bisa menghasilkan sebuah citra dengan warna yang ke realnya atau aslinya ya kemudian kita coba untuk eh panggil ya misalkan seperti biasa saya gunakan variabel ii sama dengan im-bit kemudian ii sama dengan im-bit danar jipek nah jadi kita isi atau kita berikan variabel i ini merupakan citra danar ya kemudian Hai kemudian ya sambil tunggu beberapa saat dulu Hai muncul di workspaste Hai ya sambil nunggu bahwa eh kita akan mencoba untuk transformasi menjadi citra negatif jadi nanti citra asli danar yang yang munculnya Hai yang keluar ya oleh tidak citra danar yang asli seperti ini ya ini nanti akan ditampilkan dalam bentuk negatif oke nah ini variabel i nya sudah keluar ya sudah masuk di di workspaste kita coba untuk eh kita tampilkan hai 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 ya tidak tampilkan citra danar menggunakan instruksi yang show ii ini di pertemuan sebelumnya ya sudah kita bahas Hai 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 ya sambil menunggu nanti selain citra negatif kita akan mencoba untuk pembahasan kita adalah citra griskel ya ya citra citra griskel ya kemudian selain itu kita juga akan mengolah citra Biner 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 Hai 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 ya pastikan eh ya tentu saja cepat atau tidaknya proses yang kita lakukan itu ada banyak dipengaruhi faktor selain minimal reglumen dari PC atau laptop kita ya ya ini yang saya gunakan itu adalah core i7 namun dengan memori RAM nya 4GB ya dan saya menjalankan beberapa software sehingga mungkin ini mempengaruhi kecepatan proses seharusnya bisa lebih cepat harusnya ya Oh 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 Ya sudah keluar Oh 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 Ya ini hasilnya eh i ditampilkan dalam bentuk citra yang sebenarnya kemudian kita coba buat sebuah variable baru yaitu x dimana x ini adalah citra negatif kita tuliskan 255 min 1 min i ini untuk variable yang kita berikan agar citra denar bisa kita tampilkan dalam bentuk negatif kita beli variable i eh sorry kita beli variable x dan kita isikan citra negatif nah sekarang kita coba tampilkan dengan instruksi imshow x ya hasilnya ini nah jadi coba kita tampilkan di dua layar figur imshow i ya jadi ini figur x nya sambil menunggu figur i nya ya jadi secara otomatis ya ketika kita mentransformasikan menjadi citra negatif maka hasil yang ditampilkannya pun juga akan berubah menjadi negatif nah ini di figur keduanya ini citra asli ya yang kita olah dan ini figur satu citra hasil olahan kita dalam bentuk negatif oke kemudian kita coba untuk mengolah menjadi grayscale ya kalau tadi kita beri variable x kemudian kita beri variable y y sama dengan rgb to grey dari i jadi i nya kita ubah menjadi grayscale rgb to grey enter kemudian kita panggil figur imshow y ya jadi figur yang bisa ditampilkan ini citra aslinya citra asli ini merepresentasikan variable i kemudian ini citra negatif tadi x dan ini citra y untuk tampilannya grayscale oke kemudian kita coba untuk variable berikutnya yang citra binar citra binar kita berikan variable misalkan k k sama dengan im2bw ya kita coba im2bw dari i jangan lupa titik koma ya kemudian kita panggil figure k imshow k titik koma ya ya jadi kita bisa melihat perbedaannya bisa lihat perbedaannya antara citra asli kemudian ini citra asli kemudian kita olah menjadi citra negatif nah kita olah menjadi citra negatif dan kemudian kita olah menjadi citra grayscale tadi dan yang terakhir kita olah menjadi citra binar atau black and white ya jadi masih ingat ya ini menampilkannya im memanggilnya im rate kemudian ini merupakan negatifnya tadi 255 min 1 min i kemudian rgb2gray untuk membuat grayscalenya dan im2bw untuk merubah binarnya ya itu di dasar transformasi citra ya secara simpelnya seperti yang sudah kita bahas di video ini ya untuk detail studi kasusnya silahkan nanti teman teman bisa cek di modul matakulah pengolahan citra digital baik itu saja yang bisa kita bahas di sesi keempat kali ini ya silahkan bagi yang ada pertanyaan atau diskusi jangan lupa tuliskan di kolom komentar ya saran dan kritik dari teman-teman semua ya saya tunggu untuk video berikut-berikutnya agar menjadi lebih baik baik terima kasih saya terima kasih saya sampaikan untuk kesedihan teman-teman bisa meluangkan waktunya di tengah-tengah pandemi virus corona ini untuk bisa terus belajar semangat belajar dan semoga kita tetap terjaga kesehatannya terlindungi segala aktivitasnya dan terus diberikan keberkahan amin 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati